sayap karnaval dari koran assalamualaikum semua selamat datang di channel new alkafi jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya ayo kita berkreasi kita ambil koran kemudian kita lipat seperti ini sisanya kita gunting kita gunting lagi kita lipat seperti kita membuat kipas kita bikin langsung banyak ya ini beberapa lembar untuk menghemat waktu kita membuatnya langsung banyak kita ambil satu ya kemudian kita lipat seperti ini kita rekatkan dengan menggunakan lem bakar jadinya seperti daun ini yang kecil kemudian kita bikin daun yang besar kemudian kita bikin daun yang besar langsung aja kita bikin beberapa lembar jadi hemat waktu kemudian kita lipat seperti kita membuat kipas selamat menikmati selamat menikmati ini untuk daun yang besar ini untuk daun yang besar ya ini yang kecil ini yang besar kemudian kita lihat kita ambil koran kita lipat seperti kita membuat kipas seperti tadi kita ambil tengahnya kemudian kita step plus seperti ini untuk bagian ujung kita gunting segitiga kita rekatkan dengan menggunakan lem bakar kita kasih lem bakar kemudian kita satukan jadinya seperti ini ya kemudian kita membuat sayap seperti sayap kupu-kupu kita membuatnya dari kardus ini kita plat ya kita bikin dari koran dulu kemudian kita plat ke kardus kemudian kalau sudah selesai kita gunting seperti ini kita membuatnya dua ya kita membuatnya dua ya kanan dan kiri seperti ini kemudian kita satukan dengan menggunakan solasi kertas biar tengahnya lebih kuat biar tengahnya lebih kuat kita kasih kardus lagi seperti di video ya kemudian kita kasih pita di bagian sininya ya ini nanti kalau memakainya kertasnya biar seperti memakai tas rangsel biar bisa nyangkut di bunda anaknya kemudian kartusnya kita lapisi dengan menggunakan koran seperti ini kalau bagian depan sudah kemudian kita balik seperti ini 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 bagian belakang ya mohon maaf ya untuk pelapisan koran bagian belakang tidak kerekot untuk bagian depan dan bagian belakang seharusnya kita lapisi koran dahulu kalau bagian depan dan bagian belakang sudah terlapisi kemudian kita tempelkan daun-daun yang telah kita bikin tadi daun yang besar hanya kita tempelkan di tengah saja kalau yang di samping-samping ini ini daun yang kecil ya jadinya seperti ini kemudian kita kasih warna kita pilok disini saya menggunakan warna gilu metalik kita semprot-semprotkan seperti ini ya kita keringkan dahulu jadinya seperti ini kita tempelkan satu persatu yang telah kita bikin di awal tadi untuk daun yang bagian tengah sengaja tidak saya warnain saya biarkan natural saja biar terlihatkan kalau ini dari koran ini bagian depan ya kalau ini yang bagian di belakang punggung anaknya jadi tidak kelihatan sayapnya jadinya seperti ini cantik kan ini nanti kalau sudah tidak terpakai bisa untuk hiasan dingin tutorial baju ceweknya sudah ada di video saya sebelumnya terima kasih telah menonton video dari saya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati